Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, DPR RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mampu membawa Indonesia sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi COVID-19. Dalam pidatonya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, memperingati HUD RI ke-77, Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani mengatakan, pemerintah telah diberikan kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Gotong royong dalam skala besar ini menjadi salah satu kunci utama kekuatan pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi bangsa Indonesia. Mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tangguh. Seluruh elemen bangsa bersatu dan saling menolong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kini saatnya Indonesia mempercepat pemulihan nasional dan bangkit sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.